Halo selamat sore semuanya buat ibu-ibu yang di rumah ataupun mama-mama muda yang baru belajar memasak ini saya kasih tips cara membuka ataupun membersihkan kompor ini yang ringan-ringan saja namun sebelumnya buat ibu-ibu atau sahabat-sahabat semuanya yang baru menemukan channel saya jangan lupa ditonton like dan subscribe komen Oke jadi ini ada kompor ini mungkin ibu-ibu belum tahu cara membersihkannya atau membuka kenop apa yang harus bersihkan ini kita kasih tips yang ringan-ringan saja Oke ini kenapa ini tipe 522 C kompornya cara bukanya tinggal ditarik aja lebih maju nah ini titik tertarik nah nah disini kita tinggal bersihkan boleh mungkin pakai pisau atau pakai lapa aja langsung disini nah jadi sangat mudah ya atau mungkin bisa pakai pisau nah cara masangnya Bagaimana Nah ini ada kata yang deko kata yang deko kata yang mungkin kalau masih baru ini warungnya putih tinggal pasang disini caranya tinggal didorong iya nah ini juga boleh kita bersihkan tinggal tarik kalau misalkan kalau misalkan kerasa boleh pakai alat ya Nah ini kotor sekali ya ini dibersihkan Oke nah setelah bersih baru kita pasang lagi yang putih diatas nah sekarang sih cara membuka ini cara membeskannya sama ini kita kita tarik Iya kemudian tarik ininya lihat kameranya sini nah ini angkat nah baru kita tarik nah disini lihat ya ini ada kotorannya nah ini kotoran-kotorannya yang ini yang sering menyumbat di aliran masih dan juga yang sering bikin berkarang karena tidak pernah dibuka ini kotorannya gak sebanyak sekali nah setelah itu baru-baru juga dicuci nah boleh juga dilap-lap aja nah seperti ini sangat simpel ini sangat cuma ibu-ibu-ibu banyak yang tidak berani nah cara masangnya ini cara masangnya lihat ini cara masangnya ini masukkan ini baru-baru di dorong iya oke nah setelah itu baru di kunci nah oke baru dipasang Oke kita nyalakan semuanya bagus semuanya oke jadi semakin rutin dibersihkan seperti ini maka kualitas kompornya akan semakin bagus di sini kamera jadi sering-sering dibersihkan minimal satu bulan sekali kalau misalkan ada banyak minyaknya sini boleh pakai air atau di dalam kalau misalkan kering cukup pakai laksanya oke terima kasih yang sudah menonton video saya jangan lupa di subscribe semoga bermanfaat